Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarak dari Ibad Garden Si TBT Tukang bunga tenia Yang sekarang ada tambahan Si religius Karena momen-momen lebaran Udah lama banget nih Gak bikin video Mengenai seputaran tutorial Petani tanaman hias Yang memang kemarin kita lagi Banyak banget kesibukan Yang mengharuskan kita Mengerjakan tugas-tugas tersebut Ya tugasnya sih banyak Kemarin deh kita turun lagi ke proyek Kita turun lagi ke design Kita lagi bangun website Kita mirim tanaman Alhamdulillah Mungkin itu dari support Kawan-kawan semua Bapak-bapak semua Ibu-ibu semua Adik-adik Dan Saudara-saudara Kali ini kita lagi ada Dimana nih Ki? Oh nanti dulu Ini kenalin Videographernya Namanya Iki Fikri Iki panggilan Ganteng orangnya Yang dia belum kawin Nanti dicek instagramnya Apa instagramnya Ki? Ismail Fikri Ismail Fikri Ismail Fikri Oke Nah Sekarang kebetulan Kita lagi ada di Kebun bunga mawar Nah ini kebun bunga mawarnya Berada di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Parangpong Desa Cikogur Girang Kampung Kebun Hui RT V04RW17 Ini milik Bapak Maman Kebetulan Bapak Maman nya Lagi di luar dulu Jadi kita syuting Syuting dulu Ya istilah syuting Kan bersama aktis Kita bukan syuting Apa Ki? Istilahnya Eee Exist aja Exist Yang pertama Mawar polybag Itu ditempatkan Di dalam wadah polybag Atau semacam Wadah plastik ya Yang bisa ditanam Di Teras Di halaman rumah Di Ya di macam-macam lah Di improvisasi Sedangkan Kalau mawar potong Ini lebih cenderungnya Dipakai industri 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 apa? Industri Ya industri mawar potong Sekarang sudah populer ya Zaman milenial Sekarang juga Banyak pembisnis Yang umurnya itu Nggak lebih Dari 30 tahun Sudah terjun ke Mawar Potong kayak gini Kenapa? Karena memang Ini katanya Denger-denger Mawar potong adalah Bisnis yang Prospektif Atau bisnis masa depan Karena apa? Karena Siapa sih Orang yang nggak suka mawar Walaupun berduri Tetap cantik Tetap disukai Tetap Kecuali saya Pusen Sebenarnya disini Mawarnya belum panen Eh udah dipanen tadi Pagi Karena Dipanen kan Tiap hari Nah hari itu bisa 3 kali Eh ya Seminggu bisa 3 kali Ya? Bisa Ya Iki juga Ini bapaknya Ayahnya seorang petani Mawar Cuman disini Mawarnya warna merah Kalau Bapaknya Iki Ayahnya Iki ini Mawarnya berwarna Apa Iki? Kuning sama pink Kuning sama pink Putih ada ya? Putih ada Putih ada Kita intip dulu Pupuk apa yang digunakan Karena kan Sebagian petani itu Menyembunyikan Pupuk yang digunakan Kita intip Ini bupuknya Ini bupuknya Ini bupuknya Dan ini juga Nah ini Ini peralatan Gudangnya Nah ini kebetulan Pamaman udah Udah dateng Tampu rasun Rampes Tari kan udah ya Kita Bahasa nasi ini Sekarang kebetulan Yang punya kebun udah dateng Jadi Kita Korek-korek dulu Informasi Mengenai Ya ini Mawar potongnya Kita kenalan dulu Kang Maha Namang Alhamdulillah Ini Pemilih kebunnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sepangke Nabi Pak Maman Petani Mawar Potong Di Kebunwi RT Mawar Tehlu RW 17 Desa Tugur Pirang Indo Indo Ani Oke ya Nah Ini Pak Maman ini Adalah seorang Petani Mawar Potong Yang udah lama banget Bergelut Dengan Mawar-mawar ini Berapa lama Kam Nemean Abimah Kena kembang Potong Alhamdulillah Kira ngobis 20 tahunan Wow Nemean itu istilahnya Masih baru Itu Bahasa Sunda Dengan bahasa santun Dan halus Istilah Sunda kan Malapah Gedang Bukan gedang Itu bukan gedang Tanaman Malapah Gedang itu istilahnya Santun lah Lebih apa ya Lebih teralur Nah Nah Kamaman ini Udah 20 tahun Bergerak Bukan bergerak ya Bertani Mawar Potong Yang pasti Udah berpengalaman banget Yang 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 Sekarang Udah Langsung Uplai kah Mau Uplai kah Dia Tau Kebandar Kasap Kulak Kebandar Ya Nah Oh ya Kan Sete Mau tanya-tanya nih Seputar Mawar Kalau ini Mawar Mawar Jenis apa nih Ini Mawar Jenisnya Seksiren Seksiren Itu istilahnya Istilahnya Seksiren Mawar Merah Mawar Merah Sehari Seminggu Berapa kali Minggu Teh Mungkin Selang sehari Panennya Jadi Satu minggu Tiga kali Ya Ini Kang Sete Mau tanya Mengenai Apa namanya Apa sih perbedaan Mawar Potong Sama Mawar Poli Bag Untuk Mawar Potong Itu Yang Dipanain Mungkin Dipotong Ini Untuk Dipanainya Hanya Bungannya Saja Kalau Untuk Untuk Ditang Di Sini Mawar Potong Untuk Mawar Poli Bag Yang Ditanamnya Dipotong Kita pakai Pot Sebenarnya Ini Untuk Mawar Apakah Semua Jenis Mawar Bisa Dipakai Untuk Mawar Potong Bisa Ternyata Semua Jenis Mawar Itu Bisa Dipakai Untuk Bunga Potong Cuman Masalahnya Mungkin Mungkin Disini Adalah Dari Jumlah Panen Karena Beberapa Jenis Mawar Yang Lain Kenapa Enggak Digunakan Atau Enggak Sering Dipakai Buat Mawar Dikarenakan Proses Pembungaan Atau Proses Pandinya Itu Lama Nah Yang Sering Dipakai Untuk Mawar Potong Salah Satunya Merah Putih Pink Dan Dan Ungu Yang Yang Paling Paling Populer Penyeramannya Gimana Apakah Harus Setiap Hari Atau Dua Hari Satu Kali Atau Gimana Untuk Masa Itu Waktunya Setu Hari Boleh Mau Setiap Hari Boleh Keren Tenggung Apa Jangan Sampai Kering Sampai Layu Jadi Kawan Kawan Di sini Penyeramannya Boleh Dilakukan Setiap Hari Ataupun Jedak Satu Hari Maksudnya Dua Hari Satu Kali Nah Untuk Pimu Akhirnya Gimana Tapi Gak Boleh Kena Bunga Kali Ya Jadi Yang Harus Diperhatikan Untuk Niram Gak Boleh Kena Kuntum Bunga Sekarang Yang Paling Penting Ya Bupuk Gimana Untuk Pupuk Saya Pakainya Pupuk Kimia Seperti Enpekal Enpekal Itu untuk Pupuk Penumbuh Daun Ya Untuk Penumbuh Daun Penyubur Terus Kalau Misalkan Untuk Pupuk Penumbuh Bunga Apa Penumbuh Bunga Saya Pakainya Ini Pakainya Grower Grower Terus Kalau Pupuk Anti Hama Pupuk Anti Hama Pakainya Insektisida Insektisida Kalau Insektisida Itu Apa Tuan Coba Kama Kayak Ulat Ya Ulat Kayak Trif Bereng Itu Pakainya Insektisida Fungi Sama Cek Kalau Fungisida Kalau Fungisida Itu Apa Fungisida Itu Ada Dua Jenis Kalau Menurut Pendapat Saya Amat Yang Ketumul Saya Di Lapangan Dari Jenis Sair Kepung Kalau Dari Sair Maya Seperti Sekor Merak Sekor Merak Sekor Ada Amistar Merak 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 Tergantung Kita yang mau Pakainya Silahkan Yang mana Untuk Media Tanam Pakainya Pupuk Kandang Campur Ayam Sama Pupuk Taisyapi Aja Dicampur Sekam Terus Ya Pakai Lagi Itu Yang Lebih Bagus Cuka Ada Kalau Ada Bahannya Daun Bambu Kering Daun Bambu Kering Sama Ya Saya Dicampur Adu Dicampur Dulu Dicampur Dulu Adu Sudah Masuk Ini Ini Kebedengan Jadi Untuk Komponen Yang Tadi Dibilang Sama Kang Waman Ternyata Bukan Tanah Melainkan Pupuk Media Tanam Campuran Nah Kira-kira Komposisinya Berapa Persen Untuk Tiap Media Tanam Ya Kalau Saya Bingung Hitung Ya Saya Pakainya Karung Aja Oh Boleh Boleh Karung Dari Kandang Keturan Ayam Tiga Karung Keturan Sapinya Saya Pakainya Dua Karung Ditambah Lagi Saya Campurannya Daun Babu Kering Beli Dari Temen Itu Dikasih Dua Karung Perbandingan Jadi Agak Kembur Air Air Terus Busuk Sekar Sekar Pakai Sekar Kalau Sekar Sekar Pakainya Kalau Pakainya Lebih Bagus Tanah Tidak Pakainya Jadi Media Tanah Mawar Tidak Pakainya Sama Sekali Kurang Bagus Ya Itu Belum Belum Pernah Coba Pakain tanah Saya Pakain Ini Buktian Ini Istilahnya Humus Ya Humus Dari Bambu Itu Hasilnya Bagus Bagus Itu Dari Zaman Dahulu Dari Tahun 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 Saya Ingat Saya Orang Tua Saya Kakek Saya Daerah Sugur Semuanya Pakainya Pakainya Daun Bambu Kumus Dari Bambu Sekarang Sekarang Pakai Sekam Itu Daun Bambu Sudah Paling Bagus Bagus Sekarang Sekarang Lihat Contoh-contohnya Ini yang Udah Dicampur Niki Udah Dicampur Nah Ini media tanamnya Udah Dicampur Ini media tanam Yang udah Dicampur Kata Kang Maman Tadi Hasilnya Ya Bisa Dilihat Batangnya Gede Durinya Banyak Terus Bunganya Juga Ya Bagus Ini Contoh Aja Atau Kita Kasih Tahu Aja Semakin Tinggi Mawarnya Maka Semakin Harga Jualnya Mahal Atau Masuk Ke Grid A Karena Grid A Harga Paling Mahal Karena Di Mawar Potong Ada Tiga Grid Yang Pertama Grid A Grid C Kalau Grid C Paling Penek Oke Seperti Itu Ya Nah Sekarang Kita Berada Di lokasi Yang Berbeda Ini Lokasinya Berada Di GH Satu Lagi Satu Lagi GH GH Satu Lagi Seperti Itulah Disini Kita Mau Mengkorek Informasi Seputar Istilah Mawar Yang Yang Istilah Mawar Kan Banyak Ya Ada Istilah Bending Terus Apa Lagi Ak Setek Ada Dempua Terus Apa Lagi Ya Cuma Itu Aja Lagi Terus Bendingan Bendingan Pitching Kalau Istilah Bendingan Mungkin Ya Oh Ya 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 Supaya Nantinya Tumbuh Lagi Di Kayak Gini Ini Tumbuh Lagi Ini Habis Dibanding Tumbuh Lagi Itu Istilah Bending Terus Apalagi Istilah Ada Istilah Di Dempua Dibuang Daun Kering Dibuang Daun Kering Dempua Contohnya Gimana Dempua Yang Sudah Aktif Ini Ini Di Dempua Ini Oh Itu Dempua Jadi Dempua Istilah Pembuangan Batang Yang Udah Enggak Produktif Ya Hmm Gitu Terus Apalagi Bedengan Bedengan Ini Nah Ini Bedengan Ini Bedengan Bahan Dasarnya Apa Bambu Terus Plastik Yang Dibuat Semacam Planter Bag Semacam Wadah Oh Gitu Terus Apa Lagi Istilah Pacing Pacing Di Kuntum Bunga Eco Tumbuh Lagi Cabang 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 Yang Baru Lebih Banyak Ya Lebih Banyak Bisa Keluar Dua Tiga Itu Oh Lebih Banyak Berapa Bulan Durasinya Ya 35 Hari 35 Hari Keluar Kunci Baru Batang Baru Oh Gitu Kang Saya mau tanya Nih Kang Saya mau tanya Nih Ya Mbak Kang Kira-kira Kalau Misalkan Orang Mau Pertama Kali Berbisnis Mawar Potong Ini Kira-kira Apa Yang 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 Bahan Bahannya Seperti Bambu Plastik Greenhouse Sudah Kira-kira Kira-kira Grandhouse Sama Isinya Sama Jadi Mawar Kayak Gini Itu Kira-kira Habis Modal Berapa Ya Itu Kurang Lebih Persediaan Untuk Modal 50 Sampai 60 Juta Per Yang Itu 35 Tumak Mungkin 50 Meter Jadi 500 Meter 60 Juta Gede Juga Mending Pakai DP Pajero Kira-kira Kalau ada yang order mawar potong sama Akang diterima enggak? Diterima aja Diterima Diterima Kira-kira harga bisa langsung sebutin disini atau privasi? Privasi aja lah Privasi Ya itu mah Bisa hubungi kemana nih? Ke Ibat Garden atau kemana? Terusnya aja lah misalnya Ibat Garden Ke Ibat Garden aja Deskripsinya linknya ada di bawah Kontak juga ada Kontak ada di bawah Atau bisa klik link dulu nanti ada kontak disana Produknya ada disana Semuanya ada Oh iya Kang Kalau Akang melayani konsultasi Seputar permawaran enggak? Oh iya Kalau ada yang datang Saya Ada yang minta ya Saya kasih aja lah Ibu-mahaman Dibamfahatkan ilmu Saya memang enggak Enggak bakalan tutup-tutup Silahkan Terbuka Konsultasi Masalah mawar Semampu saya Setahu saya Saya kasihkan aja lah ilmunya Nah gitu Baik banget Kawaman ini Nah Kalau kawan-kawan semua Mau Order mawar potong Atau mau konsultasi Seputar mawar potong Bisa langsung kesini Karena disini juga Kang Maman Katanya barusan Sekalian bisa Mengajak kerjasama lah Intinya kerjasama Katanya Bisa langsung bangunin Grandhouse Sama Penanaman bunga mawarnya Nah untuk informasi Lebih lengkapnya Bisa di Cek di Deskripsi aja lah Ya Jangan Kalau disini Nanti Susah Oke Semoga informasinya Bermanfaat Eh ada satu pertanyaan Pasti ada satu pertanyaan Ini mau tahu Namanya apa Yang mau tahu Jangan lupa subscribe Nanti soalnya kita Mau bahas Tanaman ini itu apa Karena tanaman ini Adalah tanaman Yang mampu Menyerap polusi udara Oke Sekian dari saya Hamdan Mubarak Dan ini videographernya Ismail Fikri Ismail Fikri Instagramnya apa Ismail Fikri Dan ini Kang Maman Khaturnuhun Udah nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Badgarden Hade Pisan